Oposisi utama pemerintahan Perdana Menteri India, Narindra Modi, Rahul Gandhi mengkritik rencana penggantian nama negara India menjadi barat. Gandhi menyebut ide ganti nama itu absurd dan sebatas pengalihan isu. Hal tersebut disampaikan Gandhi ketika mengunjungi Brussel, Belgia, Senin kemarin. Isu penggantian nama India menjadi barat santer diembuskan sejak undangan kepada delegasi-delegasi G20 disebarkan pada pekan lalu. Dalam undangan tersebut, India memakai nama barat saat KTT G20 di New Delhi. Narindra Modi pun memakai pelakat nama barat untuk menyebut negaranya. Gandhi menambahkan rencana penggantian nama negara ini sebatas pengalihan isu. Yang menuduh pemerintahan Modi mendengungkan nama barat sebagai pengalihan isu atas kasus pencucian uang di negaranya. Gandhi menuduh Modi hendak mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal pencucian uang Gautam Adani. Konglomerat yang diduga menggunakan suara pajak lepas pantai untuk menaikkan harga saham perusahaannya. Gautam Adani memimpin Adani Group, konglomerasi yang menjalankan pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara di berbagai tempat di India. Di sisi lain, Gandhi menuduh pemerintahan Modi panik usai lebih dari 20 partai bergabung membentuk oposisi jelang pemilu India 2024 mendatang. Kelompok oposisi itu membentuk platform politik Indian National Developmental Inclusive Alliance, disingkat India. Barat sendiri bukanlah nama baru. Di dalam negeri India juga dikenal dengan nama barat. Nama negara itu dalam bahasa Sanskrita dan Hindi. Sedangkan nama India cenderung digunakan dalam pergaulan internasional. Belakangan ini, jajaran pemerintahan dan pendukung Narindra Modi menyerukan rakyat India untuk memanggil negeri mereka dengan nama barat. Namun sejauh ini belum ada pergantian nama secara resmi yang dideklarasikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.